Banyak banget berita tentang pinjaman online yang akan bangkrut Sebenernya faktanya seperti apa sih pinjol itu akan bangkrut Karena sampai detik ini kan banyak tuh pinjol-pinjol yang dikabarkan dari tahun kemarin Pinjol ini akan bangkrut Tapi sampai detik ini pinjol tersebut tidak bangkrut juga Disini saya mau bahas buat kalian Assalamualaikum Wr. Wb Teman-teman semuanya pada kesempatan video kali ini Saya ingin membahas tentang yang namanya pinjol akan bangkrut Nah disini pasalah pembahasan pinjol akan bangkrut ini banyak sekali pembahasannya Dari tahun-tahun kemarin sampai detik ini ternyata pinjol tersebut tidak bangkrut Bangkrut juga, tidak tutup-tutup juga, tidak dicabut juga Izinnya masih tetap memberikan pinjaman Padahal katanya mau bangkrut Padahal pinjol ini katanya mau dicabut izinnya oleh OJK Padahal katanya pinjol ini sudah mengalami TKB yang rendah Maka berpotensi besar akan bangkrut Oke disini saya mau bahas ya teman-teman semuanya Jadi kalau ada yang membahas tentang pinjol A ini akan bangkrut Pinjol B ini akan bangkrut Itu saya kira pembahasan yang menurut saya kurang pas dan kurang tepat juga teman-teman semuanya Karena kalau kata saya Kalian itu tidak usah terlalu memikirkan pinjol mana yang bakalan bangkrut Gimana caranya membangkrutkan pinjol Gimana caranya kita menghancurkan pinjol Itu sebenarnya kita tidak usah melakukan pembahasan ke situ Atau kalian itu tidak usah memikirkan kerana hal itu Karena satu Banyak kan dari tahun kemarin Para konten kreator entah berita Itu mengatakan Aku laku bakalan bangkrut Tapi sampai detik ini Aku laku tidak bangkrut juga SIKS bakalan bangkrut bulan ini Tahun ini Tapi sampai detik ini tidak bangkrut juga Ada kami mau bangkrut Mau ditutup OJK Mau dihapus izinnya dari OJK Tapi sampai detik ini juga tidak dihapus Tidak bangkrut juga Tidak dicabut juga izinnya oleh OJK Nah jadi buat teman-teman semuanya Tidak usah berpikir bahwasannya Kapan pinjol itu bangkrut Gimana caranya membangkrutkan pinjol Bagaimana cara menghancurkan pinjol Kalian tidak usah mikir ke situ Karena pikiran tersebut saya kira percuma Dan sangat-sangat sia-sia sekali teman-teman semuanya Lebih baik kalian itu memikirkan diri sendiri aja dulu Memikirkan bagaimana caranya kita itu terbebas dari hutang pinjol Bagaimana caranya kita itu membangun ekonomi Bagaimana caranya kita itu bisa menghasilkan uang Bagaimana caranya kita dapat pekerjaan layak Dan lain sebagainya Masalah kita sendiri aja Kita tidak usah berpikir terlalu jauh Melampaui batas kapasitas kita gitu loh Kita ini kan orang kecil, orang biasa, orang standar Ya biasa aja kita memikirkan hal yang sangat besar Yaitu gimana caranya membangkrutkan pinjol Pinjol itu perusahaan gede Dananya triliunan Karyawannya ribuan, ratusan Dan duitnya pun banyak Kita ini orang kecil, orang biasa, orang standar Tidak usah mikirin kapan pinjol itu bangkrut Gimana caranya bangkrutin pinjol Gimana caranya agar pinjol itu hancur Memang cita-cita boleh Tetapi jangan terlalu difikirkan banget ya teman-teman semuanya Karena yang saya takutkan adalah Ketika kalian itu terlalu fokus Gimana caranya pinjol itu bangkrut Agar hutang kita lunas Itu kalian Kasarnya kalian disini Pinjol disini Kalian harus naik kesini terlebih dahulu Baru kalian itu bisa hutang kalian lunas Lebih baik kalian juga naik aja satu step Gimana caranya dapat pekerjaan layak Gimana caranya dapat penghasilan Gimana cara membangun ekonomi Gimana mensejahterakan keluarga Dan yang lain sebagainya Itu akan jauh lebih realistis Kalian memikirkan akan hal itu Daripada kalian harus memikirkan pinjol Yang besar Yang tinggi dananya Yang banyak karyawannya Yang gede duitnya Sampai triliunan itu Kalian gak bisa Bergerak Satu sendiri Untuk menghancurkan pinjol Kalau kita hanya orang biasa Kecuali kita itu masuk ke dalam Presiden Entah menteri Kalau DPR 1 aja kok belum cukup Saya kira Ya minimal jadi presiden dulu lah Minimal jadi presiden baru Ketika kalian sudah jadi presiden Barulah kalian itu bisa menutup pinjol Kalau sekelasnya ketua OJK aja Saya kira terkadang kan dari staff-staffnya Juga kan masih banyak yang ribu Atau minimal kita jadi staff khusus lah Jadi ketua OJKnya baru kita bisa memikirkan Gimana cara membangkrutkan pinjol gitu loh Kita itu intinya begini teman-teman Jangan terlalu berekspetasi terlalu besar Sedangkan kita itu tidak bisa merubah diri kita sendiri gitu Gimana kita memikirkan Gimana sih cara kita Anak kita dapat makanan yang enak Gimana cara istri kita dapatin Apa ya Nafkah yang cukup Membangun ekonomi yang lebih baik Jangan sampai terjerat pinjol lagi Dan yang lain sebagainya Karena Banyakan saya lihat Di teman-teman semuanya Kapan bank pinjol ini bangkrut Ini lebih tepatnya Kapan bank pinjol ini bangkrut Kalian gak usah mikirin itu Kalian berharap pinjol bangkrut Hutang kalian lunas Oke Oke-oke aja Harapan itu boleh Tetapi Saya kira Butuh waktu bertahun-tahun Lebih lama Untuk membangkrutkan pinjol Daripada kalian itu Membangun ekonomi kalian dulu Misalkan Katakan pinjol Aku laku Bisa jadi 5 tahun lagi bangkrutnya Kalau kalian mikirin Aku laku mau bangkrut terus 5 tahun kalian gak ada perubahan ekonomi Kalian tetap aja Kayak gitu Kayak gitu aja hutang kalian mungkin masih ada Dan ekonomi kalian masih seperti itu Kalian belum sejahtera Tapi kalau kalian berpikir Gimana caranya saya itu Merubah diri saya sendiri Mulai bisnis Mulai cari kerjaan Mulai cari penghasilan Saya yakin dalam Waktu 2 tahun Atau 1 tahun Kalian sudah bisa memperbaiki ekonomi Karena saya yakin Orang pintar dulu Berpikir ingin merubah dunia Tapi orang bijaksana Ingin merubah dirinya sendiri Maka saya harap kalian Jadilah orang bijaksana Agar kalian bisa merubah Kalian terlebih dahulu Baru bisa merubah Hal yang lebih besar lagi Dimana kalian itu Mau merubah sesuatu yang besar Tapi kalian merubah Hal yang kecil dari diri kalian Aja gak bisa ya Teman-teman semuanya Karena ya Kalau kalian merubah Pengen Mendapangkrutkan pinjol Ya otomatis Kalian harus bergerak Punya 1 juta Nasabah Kalian harus ikut contoh Aku laku ini Nasabahnya 1 juta Kalau kalian pengen cepat Bangkrutin Aku laku Kalian harus bisa mengkoordinasi 1 juta nasabah Aku laku Untuk melakukan galbay Dan itu kan Faktanya gak mungkin kan Ralitanya gak bakalan terjadi kan Kalian gak bakalan bisa kan Coba kalau kalian berpikir Oh ya sudah Saya cari fokus Cari kerja Fokus Perbaiki ekonomi Dapat uang Bayar Utangnya Lunas Selesai Kalian tidak lagi memikirkan Hal-hal Hal yang Apa ya Hal-hal yang tidak realistis Kalian malah bisa membangun ekonomi Ekonomi kalian lebih bagus Pekerjaan kalian lebih layak Penghasilan kalian juga Lebih bertambah Daripada memikirkan Hal-hal aneh ya Teman-teman semuanya Dan disini Perlu digarisbawahi Sebenarnya saya sendiri Tidak mendukung Adanya pinjol Sama sekali Saya sendiri Tidak setuju Adanya pinjol Di Indonesia Tetapi Saya sendiri Perlu mengedukasi Ke teman-teman semuanya Kalau kita hanya Terfokuskan kepada pinjol Tapi tidak bisa Membangun ekonomi kita sendiri Ya susah juga Lama-lama Kita pengen Yang namanya Minjol lagi Nah ketika kalian Minjol lagi Ya sama aja kan Sama aja kalian itu Ya ngasih duit lagi Ke pinjol Akhirnya Ya pinjol itu Akan terus ada Sebenarnya Cara yang paling ampuh Agar pinjol itu Tidak ada di Indonesia Orang Indonesia Tidak lagi Minjem di aplikasi pinjol Loh Kenapa kok Sampai detik ini Masih banyak orang Yang melakukan pinjaman Di aplikasi pinjol Ya karena Masyarakat Indonesia Masih banyak yang Kurang mampu Garis bawah Lalu kenapa kok Karena garis bawah Tidak mampu tersebut Karena tidak fokus Untuk kepada dirinya Sendiri Tapi lebih fokus Ke sesuatu hal Yang mustahil Nah dari situlah Saya pengen Membuka cakrawalah Buat teman-teman semuanya Yes memang Apa adanya saja Apakah hal ini Bisa terjadi Saya kira bisa terjadi Karena dujur Apa adanya Sejak tahun 2019 Saya itu pernah Kena teror Dari yang namanya Disi pinjol Aku laku Yang mana pada saat itu Saya melakukan pinjaman Terhadap HP Dan itu Saya kira Jadi bahan konten Pada saat itu Saya mau belajar Mulai konten Di tahun 2019 Saya gak punya HP Akhirnya saya melakukan Pinjaman ke HP Tetapi dari situ Saya belajar bahwasannya Orang yang terjerat pinjol Orang yang gak pernah Apa ya Kasarnya terjerumus Dalam dunia pinjol Saya kira bisa Lepas Dari yang namanya Jeratan pinjol Dengan cara Melakukan hal-hal Yang realistis saja Entah membangun Ekonomi Fokus kekerjaan Cara dapetin penghasilannya Gimana Kita gak usah memikirkan Di luar jangkauan kita Kita memikirkan Kepada jangkauannya Kita sendiri saja Oh ya saya sebagai Sekarang belum kerja Gimana caranya Saya fokus cari kerjaan Biar nanya dapat penghasilan Setelah dapat pekerjaan Gimana caranya Saya nabung Biar dapetin income Lebih banyak Terus kemudian Buat bayar pinjolnya Selesai kan Kalian bisa Proses itu Akan jauh lebih cepat Didapetin ke kalian Daripada Kalian memikirkan Gimana caranya Membangkrutkan Pinjol aku laku Saya Akhirnya kalian itu Berusaha Mengkoordinasi Satu juta Nasabah aku laku Untuk melakukan Galbay Ngechat WA ini Ngechat WA itu Ngechat ke grup facebook Bikin postingan Di grup facebook Ayo galbay aku laku Itu terlalu lama Itu gak bakalan Bisa juga Kalian mengkoordinasi Satu juta nasabah Untuk melakukan Galbay Kan tercuma juga Daripada Melakukan hal-hal aneh Lebih baik kalian Melakukan hal-hal yang Bisa dilakukan oleh Kalian aja Teman-teman semuanya ya Dan disini Saya ingatkan Saya sebenarnya Tidak suka dengan Yang namanya pinjol Makanya Buat teman-teman semuanya Saya harap sih Yang sebenarnya banyak OJK itu Segera menutup Banyak pinjol-pinjol Yang ada di Indonesia Nah Saya harap juga Teman-teman semuanya Ketika ada Ancaman dari DC Teroran dari DC Atau DC tersebut Sudah keluar Dari peraturannya Tidak sesuai SOP lagi Kalian harus ceritakan Kalian harus publikasikan Entah di kolom komentar Silahkan Kalian komentar aja Atau kalau kalian itu Mau sharing bareng Atau mau konsultasi Gratis sama saya Boleh langsung aja DM ke Instagram saya Link Instagram saya Sudah saya sediakan Di deskripsi video ini Nanti sekiranya Berita tersebut Atau apa ya Pengalaman teman-teman Kalian itu bagus Nanti saya akan Publikasikan Saya buatkan video Agar OJK itu Bisa melihat Agar OJK itu Bisa Turun ke bawah Bahwasannya banyak Pinjol yang tidak sesuai SOP Dan akhirnya Pinjol tersebut Ditutup oleh OJK Dicabut surat izinnya Dan kelama-kelamaan Pinjol tersebut Sudah tidak ada lagi Di Indonesia ini Teman-teman semuanya ya Oke Saya harap Video ini bisa bermanfaat Dan bisa merubah Sedikit pemikiran Dari teman-teman semuanya Kalau kalian suka dengan video ini Silahkan di like Kalau nggak suka Boleh di dislike aja Nggak jadi masalah Saya mau tutup dulu video ini Dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh